Assalamualaikumussalam Apakah boleh seorang Muslim Meminta Atau meminta atau doa Kematian Agar terhindar dari lelah Dari Lelah banyaknya Dari lebih banyaknya dosa Jamaah Kita gak boleh Minta kematian Enggak Ada seorang sahabat Dia mengatakan Andai kata aku Andai kata boleh minta kematian Kata dia aku akan minta kematian Kemudian kita ini Tidak tahu mana yang lebih baik Buat kita Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Doa Kalau orang ingin mati Doanya itu minta sama Allah Allahumma ahini Ya Allah hidupkan aku Kalau hidup itu baik Buat aku Dan matikan aku Kalau kematian itu Baik buat aku Kita ini gak tahu Mana yang baik buat kita Maka kita terus berdoa Memohon kepada Allah Dihindarkan dari fitnah Dihindarkan dari dosa Dan minta Kalau memang kematian itu Baik buat kita Kita minta Supaya dimatikan Tapi kalau tidak Kita minta dihidupkan Karena jamaah Orang yang paling baik Kata Rasul SAW Khairun nasih Mantola umruhu Wahasuna amaluhu Sebaik-baiknya manusia adalah Yang panjang umurnya Dan baik amalannya Dan seburuknya manusia adalah Mantola umruhu Wasaa amaluhu Panjang umurnya Buruk amal perbuatannya Jadi aku minta sama Allah Doa yang Iya doa yang diajarkan oleh Rasul SAW Itu doa Dalam hadith Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Dia mengatakan Bahwa Rasul SAW Mengajarkan doa Allahumma biilmikal ghaib Wa qudratika alal khalq Ya Allah dengan ilmumu Yang mengetahui semua yang ghaib Dan kemampuanmu Menghidupkan yang mati Menciptakan Ah yini Hidupkan aku ya Allah Iza alimtal hayatu khairan li Kalau kehidupan itu baik buat aku Watawafani Iza kanatil wafatu khairan li Matikan aku Kalau kematian itu baik buat aku